KOTO MAKASAR Fudis, ada yang tau gak? Apa masakan kuah tertua di Nusantara yang sudah ada sejak abad ke-16? Hmm, KOTO MAKASAR KOTO MAKASAR KOTO MAKASAR KOTO MAKASAR Makanan yang berasal dari kerajaan Goa di Selausi-Selapan ini Bikin siapa aja terjatuh hati Rasanya emang sedem banget Sampai meresap ke hati Nah di daerah kemahiran Jakarta Pusat Ada nih KOTO MAKASAR yang asli dari Goa. Yuk, Cus Marki, Cus. Langsung kita samperin. Setelah hasil potongan dagingnya seperti dadu ini, baru kita masukkan ke mangkoknya. Lalu, apa lagi nih, Bu? Yang mesti dimasukin? Bawang goreng. Masukkan bawang goreng, bisa? Cukupnya ya? Iya. Oke. Sama daun bawang. Sip, sekarang tinggal kasih kuahnya. Hmm, wangi kuahnya. Udah menari-nari di hidung nih, foodies. Perpaduan kacang tanah dan rempah yang melimpah bikin kuah cotonya jadi sedap sekaligus segar. Oh, dari aromanya udah keciumnya enak banget nih, foodies. Semakin penasaran dengan rasanya seperti apa. Oke, foodies. Ini sudah jadi satu menu Coto Makassar. Untuk Subconrol, rempahnya emang gak sebanyak untuk Coto. Tapi, goreng daging iga ini nih yang jadi bintang, kan? Oke, foodies. Subconrolnya sudah siap. Sekarang kita cobain rasanya seperti apa. Selain resepnya yang asli dari Gos Losi Selatan, di kedai ini ada lagi yang istimewa, foodies. Kalau dari sambalnya, katanya di sini yang membedakan itu, ternyata foodies sambalnya itu ada dua varian rasa. Yaitu yang membedakan itu, unik katanya ada sambal tauco ya? Iya, sambal tauco. Nah, jadi sambal tauco di sini tuh foodies ternyata itu berbeda dari tauco pada umumnya nih. Kalau yang kita ketahui, biasanya tauco itu ada kayak biji-bihnya. Nah, kalau ini tuh alus kenapa, Bu? Iya, emang dari sana. Ini dari Makassar. Yaudah, daripada makin ngilor, langsung aja kita cobain yuk. Nah, foodies seperti ini ya. Jadi bakalnya itu cukup unik. Kita cobain dulu Coto ya. Nah, jadi pasti cara makannya seperti ini, foodies. Lalu di sini berbeda dengan pada kota-kota pada umumnya, seperti itu. Kuahnya itu lebih berasa, lebih tentau. Mungkin yang membedakan itu dari bumbu-bumbunya ini lebih asli dari Makassar. Wih, mantep nih. Resepnya otentik. Cara makannya juga harus patah nih, foodies. Coto-nya enak banget. Kencel, tapi tetap segar. Apalagi ditemani buras yang gurih dan pulen. Hmm, mantul. Dalam semangkuk Coto ini, emang ada setuhan masakan ala Tiongkok nih, foodies. Itulah sebabnya Coto dihidangkan dengan mangkuk kecil layaknya sajian khas Tiongkok. Hmm, ini segar banget, foodies. Jadi kalau kalian cekan kalian suka pedas, kita coba tambahin pedas ini salah satu. Tiongkok, bumbu andalan favorit yang ada di sini. Ini menggunakan sambal Taujok. Dan budi ternyata ini sambal dari Sambal Taujok itu bukan hanya pedas biasanya, tapi memang benar-benar pedas juga gitu rasanya. Dan memberikan tambah efek, ditambah lebih asin. Sambal Taujok emang memberi sentuhan yang beda buat soup kondronya, baik rasa ataupun aroma. Rasanya pedas sekaligus creamy foodies. Lazis! Pudis di rumah, gitu. Untuk dari tessut daging itu sendiri, meskipun ini merupakan daging iga, tapi dagingnya empuk. Kita tahu mungkin proses penggodogannya atau ini bisa dipilih mungkin agak cukup lama, jadi tessut daging itu sendiri lebih empuk. Daging iganya juga nggak perlu ditanyain lagi nih. Satinya bukan anak durhaka. Jadi itu nggak ngelawan gitu kalau digigit. Bercanda ya, Sapi. Aduh, ini beneran loh. Asli empuk banget. Sekarang kita cobain dessert-nya nih. Nih, dessert-nya di sini udah bikin gilir juga nih foodies. Es pisang hijau nih. Kira-kira kita campurkan es batunya nih. Kalau abis makan coto dan kondro, es pisang hijau emang nggak boleh dilewatin. Adonan tepung beras dan kanji yang diisi dengan pisang raja ini kemudian diberi fla dan diguyur sirup dan kental manis. Aduh-aduh foodies, siapa yang bisa nolak coba kalau ngeliat kayak yang beginian. Segar pake banget ini sih. Segar banget. Rasa akuannya tuh pas banget. Atau sum-sumnya tuh pas. Si pisang itu lebih enak gitu. Lebih halus, lebih lembut. Harganya tuh memang receh. Tapi rasanya tuh nggak receh.